Intro Halo semuanya, sekarang gue lagi ada di Monas Rencananya gue mau memotret daerah sini Dan hari ini gue pake film Fuji Color Industrial Asa 100 Jadi iketin aja keseruannya kayak gimana Yuk Aduh, ilang lagi Oke, persiapan 17 Agustus deh Pusukan nih, sininya terang, sininya gelap Dapetnya ya Kita gak usah ke atas Soalnya baru jam berapa nih? Baru jam 3 Gagal, cita-cita gue gagal Buat naik ke puncak Di situ aja, bawah lampu Oh iya Iya Satu, dua Limut putih Sini-sini, sininya puning Ini kayaknya ruangan Pegang nih Kita kok banyak nonton film Kita kok banyak nonton film Kita kok banyak nonton film Kita harus lihat dari sini ya nih Cukup 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 Cerut Kita gak bisa naik , sayang Cukup rob Di Kami Tidak 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 ke atas sana. Sekarang kita lagi ada di lapangan banteng dan sekarang udah bagus banget. Iya dulu tuh nggak kayak gini, sekarang udah bagus banget fasilitasnya udah memadai semua. Udah bersih. Gusukan nih, jadi setengahnya itu gelap setengahnya lagi terang. Jadi gambarnya simetris. Gimana? Aduh. Boleh. Oke, bisa kali ya kita coba deh. Sini aja. Kalo bilang kalo lo bisa pang dapet nih. Itu lo tau dari mana ya? Feeling aja, cuman tetep hasil akhirnya di cici foto itu. Kak Jis, sana Kak Jis. Keren, kayak di Jepang. Mana apenya? Dari fotoin. Mana kamera lo? Kamera lo kasih kesana. Sekarang lo diem disini gue fotoin. Tawa dong. Tawa. Satu, dua, tiga. Ah, dapet. Ih, keren banget kayaknya. Keren. Ntar ya. Satu, dua. Tawa. Tawa jenuhnya info. Tawa jenuhnya info. Hmm, ya. Nah, lagi kemana sih? Ya, lagi lagi. Lagi lagi. Nah, op, sedap. Dalam episode kali ini gue mau ngucapin selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-74 Ternyata gak berasa kita ada 74 tahun merdeka Tapi kita mendapat kemerdekaan ini bukan secara cuma-cuma Ada pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Republik Indonesia ini Nah, buat kalian anak-anak muda termasuk gue Jadi kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia Agar Indonesia bisa jadi negara yang lebih baik lagi Jadi ini adalah salah satu request dari kalian Gue harus memotret BMRP Pake Fuji Industrial Asan 100 Terus kita lagi nunggu ematnya jalan Kelas Sudah habis 36 frame Nah, sekarang gue lagi ada di Good Coop Salah satu gede kopi di daerah Karang Tengah Sekarang gue mau nge-review foto-foto yang udah dicuci kemarin Kita liat dari foto pertama Wah, kucingnya gue suka nih Gue udah sengaja, gue udah bilang karena Apa, frame-nya setengah pasti kebakar Akhirnya kebakar oneran Gue sengaja ya? Sengaja, gue udah feeling ini bakal kebakar Lensi Lensi Monas Keren ya? Kalau sebenarnya warnanya monas Suka gue Kayak berasa balik ke tahun 90an Iya, foto pake analog jadi kayak berasa tahun 90 monas ya Pernah tahun 90 monas belum sebagus ini Festival of light Ini mungkin buat acara 17an nanti Pasti rame banget sih di monas Ini dia gue suka juga nih Pas kita terowakan mau ke bawah Gue ngambil shadownya dari tangga-tangga ini Kayak start way to heaven banget ya Keren sih Kita disuka Tangga menuju surga Oh foto lo keren kayaknya sih Iya Oh yang ini? Iya Masih Cuman framing gue masih miring Buru-buru sih kayaknya kemarin nih Wow Bendera belakangnya gereja katedral Gue sengaja ngambil ini Tapi sayang benderanya gak berkibar Ketiup angin Ya ini Salah satu ngebur juga yang kemarin gue foto ini Karena gelap banget itu susah banget Tangan gue goyang sedikit Jadi hasilnya ngebur Karena satu speednya rendah banget Dua Harus pake tripod Gak boleh kita ulangin Jadi tipsnya Kalo pengen pake analog Kalo emang gelap Lebih baik tidak usah foto Buang-buang frame Ini salah satu arsip kemerdekaan kemarin di Monas Dan Kita jalan kelapaan banteng Gue suka hasilnya di kelapaan banteng Wow Keren banget ini gue suka Nah ini gue juga suka Nah kan gue bilang berhasil kan kemarin fotonya Terus kan Jadi patung pembebasan Erian Jaya Di tengah-tengah Terus bendera Indonesia Ini gue suka Ngesuka Ngesuka Suka banget Banteng Ini berhasil ternyata Bisa juga ya ternyata analog Nah Terset Favorit gue nih Yang terbaik Gue suka Simetris Ini kayak dimana ya Tempatnya Kira di jepang-jepang gitu Nah ini bocah-bocah kemarin Ini gue juga suka ada orang lagi jogging, terus gue ngambil posisinya, framenya dia di kanan. Ini gue suka banget lapangan bantai. Look, keren banget. Berhasil nih. Tolong dipotong ya. Berhasil juga nih kemarin nih. Ada shadow-shadownya dibuka, sayang kita gak punya model. Dan kayaknya kita harus nyari model nih buat gue portrait. Mungkin di kolom komentar tulis. Iya, siapa yang mau gue ajakin kolabs buat jadi model di foto. Kan seru. Ini juga gue suka. Under construction. Enggak, ini di HI. Deket-deket HI. Ini dia. Ini dia yang refleksi kemarin gue bilang. Keren kan? Terakhir nih. Sempet. Kayaknya ini double exposure ya. Gara-gara-gara dua last frame cuman gak apa-apa lah. Tiga foto favorit. Yang sudah pasti ini satu. Terus dua. Kucing. Kucing. Itu bukan kucing oren ya. Kucing. Sama ini dia. Tiga di MRT. Pertanyaan gue udah panas. Oke. Kopi atau susu? Kopi. Kodak atau Fuji? Fuji. Motor atau mobil? Motor. Sudah pasti. Over exposed atau under exposed? Aduh. Over. Karena bisa diturunin. Kalo under susah dinaikin. Pilih nih. Semua hidup nonton film Indonesia aja atau Hollywood aja? Buat sekarang ya? Indonesia. Mana yang berkesan? Menjadi nadun atau pangeran di Wira Sableng? Aduh. Dua-duanya berkesan. Pangeran di Wira Sableng. Karena itu salah satu buku favoritnya bokap gue. Jadi gue senang bisa main di Wira Sableng. Nah thank you buat kalian yang udah request Fuji Industrial ASA 100. Dan buat kalian komen di bawah gue harus pake film apa dan motret dimana. Dan sama siapa mungkin next episode. Jadi sampai ketemu lagi dengan diriku dan 35mm selanjutnya.